Dalam upacara di halaman Mapolres Grobogan, sejumlah penghargaan terhadap anggota berprestasi diberikan. Namun tak cuma apresiasi, punishment alias hukuman juga diberikan terhadap salah satu anggota yang terlibat kasus. Seperti Bripka Agus Sujadi yang merupakan personel satsabara Polres Grobogan. Ia diberhentikan dengan Tidak Hormat atau PT DH karena telah melanggar kode etik profesi polri. Agus Sujadi pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan disersi serta kasus lainnya. Untuk yang bersangkutan memang sudah banyak sekali pelanggaran dan menurut kita sudah banyak sekali merupakan institusi polri. Di antaranya disersi, kemudian ya tindak narkoba, ini sangat memperberut citra kepolisian sehingga kita laksanakan sidang kode etik. Sehingga pemecatan kepada yang bersangkutan harus sama harus jadi.